Menjelang hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 12 September nanti, para selebriti mulai mencari hewan kurban untuk disembeli pada momen religi tersebut. Para komedian seperti Bopak Castello dan Oni Syahrial pun tak mau ketinggalan menyambut momentum Idul Adha. Demi mendapatkan hewan kurban yang pantas, Bopak, Oni dan koleganya bertandang ke peternakan hewan kurban milik Aziz Gagap. Lantas sejak kapan Aziz Gagap mulai menekuni bisnis hewan kurban? Dan inilah kelucuan para komedian saat berada di peternakan hewan kurban milik Aziz Gagap. Ini harganya berapa? Wah ini udah gak dijual. Gitu? Iya. Udah ampuh soalnya. Kan udah gak gupa. Ini lagi ngapa nih? Ini lagi mici kambing. Yang satu lagi ya Pak Mah? Mana kambingnya? Yang satu lagi. Ini tadi lagi ngapain sih? Lagi nyuci kambing. Eh mandi di kambing. Ngomong-ngomong ente mandiin kambing ente udah mandi? Wah kayak dipas. Oh udah mandi. Belum. Kapan om trahin mandi om? Nah ini siapa nih? Ini siapa? Kan udah dibilang nih. Bopak. Kalau ada orang tamu dateng. Bersin-bersin aja ya. Ini bener kan ya? Iya Pak. Itu bukan buat masir-masiran. Itu deko. Banyak banget ACP. Bukan. Ngomong-ngomong sejak kapan? Om tuh? Alhamdulillah udah jalan 9 bulan. Eh 9 bulan. 9 tahun. Kok ngakirin? 9 tahun. Kalau saya sih 12 bulan. Itu ikan. Tidak usah dong beranaknya. 9 tahun? 9 tahun. Dalam waktu 9 tahun suka dukanya apa aja bang? Wah sukanya itu kalau hewan peliharaan kita itu sehat. Kirain aku sukanya kalau ditendau? Laku. Laku pasti. Kan habis. Dukanya kalau ada kita punya hewan itu kita udah rawat. Kan tiba-tiba terserang penyakit. Sejak kapan? Ya Allah yang sabar ya. Emang udah jalanin gitu. Jangan suka ditangisin ya. Maafin kalau dia punya salah ya. Bukan sapi ini ngomongin sapi. Ini sapi. Itu tuh yang layak buat dijadikan hewan kerban tuh yang kayak gimana? Pertama, umurnya cukup. Iya lah. Bukan kayak om bopak gitu ya. Kenapa ngeliat yang suara? Umurnya cukup. Yang kedua nggak ngeliat gue apa sih? Kedua. Jangan yang kecil. Yang gede gitu ya. Anak-anak. Ya nggak boleh. Belum kupak. Ada sapi Bali, ada sapi PO, semi metal. Ini sih beda-beda ya Pak? Ini sih beda-beda. Jadi bisa pilih. Yang mana yang cocok, mana yang serap. Silahkan dipilih. Usai berkeliling dan melihat-lihat hewan kurban di peternakan Aziz Gagap lantas seperti apa sapi pilihan para komedian ini. Benarkah Bopak dan Oni memilih sapi Bali sebagai hewan kurbannya di momen Idul Adhan nanti? Bagaimana tingkah lucu para komedian itu saat membeli hewan kurban? Betulnya saya ada pembeli lagi nih. Oh iya iya iya. Mas ingat ya. Sudah makan belum? Belum mas. Nanti abis ini kasih makan apa? Sapinya dulu, semuanya udah makan. Cuci, nanti istirahat. Baru deh. Makan. Kerja lagi ya. Pemirsa, ini Bela. Bela masih ngambak. Bos. Ini DP-nya aja dulu, Bang. Jangan dilihat dari kecil. Jangan lihat dari luarnya. Oh gitu. Sampaiin ke bosnya ntar. Iya nanti sampain ke bosnya. Kantongin, kantongin. Ntar hilang lho. Nadi udah mumpahkan, sapi sehat bos. Kita juga sebagai asisten bos jadi bangka nih bos. Ternyata sapi kita yang berkualitas. Sesuai dengan apa yang dianjurkan sama agama. Mirsa, selebih-selebihan pagi. Terima kasih udah ngikutin kita nih. Ngikutin Bopak. Terus ngikutin Nando. Nindi. Nindi. Oni. Terus Jabrik. Terus juga Pak Ustadz. Berkunjung. Siapa? Ini. Siapa? Lagi nangkring aja ke belakang. Munawir ngacir. Ustadz Munawir ya kan. Udah berkunjung, suatu rahim. Ke kandang ajis. Dan alhamdulillah mereka... Deal ya? Deal beli. Asik. ATM gue penuh lagi nih. Lu pintar banget lu. Kambing atuh lagi. Aduh. Allah... 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 Terima kasih telah menonton!